Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 Apara Kepolisian Pores Aceh Besar melaksanakan upacara Gelar Pasukan Operasi Lilin Rencong tahun 2018 Dan apel tersebut berlangsung di halaman Mampore setempat Jumat pagi tadi Gelar Pasukan Operasi Lilin Rencong 2018 Polres Aceh Besar Yang mengusung tema melalui apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Rencong Kita tingkatkan sinergi polisi dengan instansi terkait Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 Upacara ini diikuti oleh perwakilan dari TNI, Satpol PP dan WIHA Serta unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar Dalam operasi Lilin Rencong tersebut, Polri telah menginventalisir beberapa potensi kerawanan Di antaranya kejahatan yang meresahkan masyarakat, terorisme, swiping yang dilakukan oleh Ormas Dan aksi intoleransi, selain itu kecelakaan moda transportasi, ketersediaan stabilitas harga pangan Serta kemacetan dan kecelakaan lau lintas Waka Polres Aceh Besar, Kompol, Pradana Aditya Nugraha menyebutkan Untuk wilayah Aceh Besar, pihaknya akan menitikberatkan pengamanan di jalan raya Dan lokasi-lokasi objek wisata di wilayah hukum Polres Aceh Besar Kemudian beberapa kerawanan yang ada, khususnya adalah tempat-tempat rekreasi Mengingat saja besar cukup banyak wilayah hukum kita yang menjadi tempat rekreasi masyarakat Apalagi ditambah dengan masa libur panjang anak sekolah Jadi mereka libur 14 hari itu adalah waktu yang cukup panjang Jadi masyarakat baik yang dari Medan atau kota-kota lain atau kabupaten lain dari Aceh Tentunya akan banyak yang bergundung ke objek-objek wisata yang ada di wilayah Waka Polres menambahkan operasi ini merupakan upaya meningkatkan dan memperkuat solidaritas Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah hukum Polres Aceh Besar Tim Liputan, Aceh TV